Cukup banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, sebenarnya bagaimana cara untuk melanjutkan studi S2 atau S3 di kampus impian, baik itu di Ivy League atau bukan? Bahkan dari 44 orang yang telah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, diantaranya 16 merupakan lulusan dari Ivy League. Halo teman-teman, perkenalkan saya Risa Santoso. Saya sempat diterima di dua universitas, yaitu Stanford dan Harvard University. Hingga pada akhirnya, saya memilih untuk melanjutkan pendidikan master saya di bidang education di Harvard University. Berdasarkan pengalaman saya ini, saya akan membagikan beberapa strategi yang dapat memaksimalkan kemungkinan teman-teman untuk lolos dan melanjutkan studi di kampus impian. Jadi tunggu apa lagi? Terima kasih telah menonton!